Terima kasih Tuhan 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 Amin So please Mr. Soundman I need a little bit more on the monitor Tolong soundman saya butuh suara yang lebih keras di monitor kami Sedikit saja Sekali lagi saudara Let's sing the fire of the Holy Spirit into place Mari kita bernyanyi supaya api roh kudus dicurakan We are not here to sing songs We are here for the Holy Spirit to indwell our praises Amin For the word of the Lord says That the Lord indwell the praises of his people The Lord does not indwell the meeting, not the youth meeting, not the idea, not the pattern, not the program God indwell the praises of his people So one more time Mari sekali lagi kita puji dia Hormat Hormat bagi Allah Bapak Hormat bagi Allah Bapak Oh Bapak Hormat bagi Allah Bapak Hormat bagi Allah Bapak Ya bih Ya bih Haleluya, haleluya, kesidihannya, Satu lagi, 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 haleluya, kesidihannya, Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak sekali. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih dan satu kehormatan bagi kami boleh ada di tempat ini. Tadi pagi kami berdoa di ruangan kami dan melihat ke jendela kami berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami butuh naungan awanmu, Tuhan. Tapi pada perjalanan ke sini, saya berdoa begini, Tuhan, kami cuma butuh awannya, enggak hujannya. Amen. But I see so wonderful, the tent, everything, wow, I congratulate the committee and the people. Saya mengucapkan selamat kepada para panitia, semua dipersiapkan dengan baik, tendanya dipersiapkan dengan baik. Terima kasih juga kepada Pak Petrus dan semua panitia yang memberikan kami kehormatan untuk ada di sini. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya kepada saudara. Sebelum saya membagikan firman Tuhan, As you can see, saya orang Papuan, saudara. Ya, sudah bisa lihat Ibu Suset orang Papua. Saya putih apa saya, tapi saya orang Papuan, saudara ya. Saya boleh putih tapi saya orang Papua, saudara. Hallelujah. The people say to me, Ibu Suset, you are the whitest Papuan we've ever seen. Orang bilang sama saya, Ibu Suset ini orang Papua paling putih yang pernah kami lihat. I say, good. That's fine. Bagus, tidak apa-apa. Saya orang Papuan. Saya orang Papuan. Amen. So, as we are going to bring the word of the Lord to you, I just want to remind you of our booth at the other end there. Ya, saya sebelum membagikan firman Tuhan ingin mengingatkan kami punya stand di sebelah kanan kami, bagian belakang. There you can get some of the latest information what we are doing in Papua. Di sana saudara bisa menemukan informasi, bulletin, brosur mengenai pelayanan kami di Papua. And that's for free, you can get it at the back. Gratis, sudah bisa temukan di stand-nya Ibu Suset di belakang sana. And then we've got also many-many CDs, DVDs on fasting, on prayer, on faith. Kami juga punya banyak CD pengajaran tentang puasa, tentang iman, tentang doa. And we encourage you strongly to go and visit that there, and also get some free material, our bookmark, everything, it's for you. Dan saya berharap sudah bisa mampir ke booth kami, ada banyak hal yang bisa didapatkan di sana, selipan Alkitab gratis, sudah bisa datang ke booth kami. Saya ingin membawakan firman Tuhan. Dan waktu tadi pagi saya berdoa, Tuhan berkata dengan jelas bahwa saya harus sampaikan mengenai api. And I would like us to open the word of God today in the book of 1 Kings chapter 18. Now we already heard some of that sermon. Saya ingin membuka di dalam 1 Raja-Raja 18. Kemarin saudara mungkin sudah dengar sedikit khotbah mengenai pasal yang sama. But in 1 Kings chapter 18. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. We see the story of Elijah. And we see that here he was a prophet that felt very very lonely. Di sini kita melihat Elijah adalah seorang nabi yang sedang merasa sangat kesepian. And now we see that he challenged the balls. Di sana juga ada cerita mengenai bagaimana Elijah menantang nabi-nabi Baal. But only after he restored the altar of the Lord. Tetapi itu semua terjadi hanya setelah Elijah memperbaiki atau memulihkan mesbah Tuhan terlebih dahulu. And we see that he slaughtered the bull and he put the whole bull on the altar. Ya dia taruh seluruh seekor lembu seluruhnya di atas mesbah. And then he challenged the people to bring water. And he poured water again and again and again on that altar. Dia menantang umat Israel untuk menaruh air kepada lembu itu. Dan sekali lagi ditaruh air dan sekali lagi ditaruh air. And then he prayed. Kemudian dia berdoa. After he challenged the Baal to pray for fire. Setelah dia juga menantang nabi-nabi Baal untuk berdoa minta api. And the bible says that three times he challenged them to pour water on that altar. Alkitab berkata tiga kali Elijah menyuruh orang Israel untuk menaruh air kepada lembu yang ada di atas mesbah itu. Then we see in verse 35. Kemudian di dalam satu Raja Raja 18 ayat 35 dikatakan. So the water ran all around the altar and he also filled the trench with water. Satu Raja Raja 18 ayat 35 sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu bahkan parit itu pun penuh dengan air. Now listen very carefully. Tolong dengarkan baik-baik. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said. Lord God of Abraham, Isaac and Israel. Let it be known this day that you are God of Israel and I am your servant that I have done all these things at your word. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang tampilah Nabi Elia dan berkata. Ya Tuhan ala Abraham, Isaac dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkau lah ala di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firmanmu lah aku melakukan segala perkara ini. So we jump to verse 38. Kita akan lompat ke dalam ayat 38. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. And the wood, never mind. Kayu api. And the stones. Batu. And the dust. Dan tanah itu. And it lit up the water that was in the trench. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. And when all the people saw they fell on their faces and they said. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu sujudlah mereka serta berkata. The Lord he is God. The Lord he is God. Tuhan diala Allah. Tuhan diala Allah. Now I only want to read one more scripture and that is in the book of Hebrews. Saya ingin membaca satu ayat lagi saja. Yaitu di dalam kitab Ibrani. And that is in the, in Hebrews chapter, I can actually just quote it. In Hebrews chapter 12 verse 25 to 29 the Bible says. Our God is a consuming fire. Di dalam Ibrani 12 ayat 25 sampai 29 dikatakan bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Today I want to present to you a prophet who stood for the Lord. Hari ini saya ingin menampilkan kehadapan saudara seorang nabi yang berdiri di hadapan Tuhan. The Bible tells us that he thought he was alone. Alkitab berkata bahwa nabi ini merasa sendirian. But God had many more. Tetapi sebenarnya masih ada banyak nabi-nabi yang Tuhan siapkan yang lain. And we know the story how Elijah, I mentioned it, restore the altar, pray for fire and the God of fire answered by fire. Dan kita semua tahu ceritanya ketika Elia minta apinya Tuhan. Dan Tuhan menjawab dengan api yang turun ke Mesbah itu. We are here talking about a great awakening. Hari ini kita ada di sini, kita membahas mengenai the great awakening, kebangkitan yang besar. It reminds me of the revival we watched in Africa. Ini mengingatkan saya kepada satu kebangunan rohani yang kami alami di Afrika. We are through Pastor Reinhard Bonnke's ministry, we had 1.3 million in a single meeting. Melalui pelayanan Pak Reinhard Bonnke kami melakukan satu KKR yang hadir 1.3 juta orang. It reminds me about the great awakening we saw in Africa or in Brazil or even in Pensacola. We saw that revival has certain characteristics. Saya juga ingat kebangunan rohani yang pernah kami alami di Afrika, di Brazil, di Pensacola dan setiap kebangunan rohani ini punya ciri-ciri tertentu. And in all the revival I personally have been connected to and involved with. Ya saya pun terhubung atau mengalami yang namanya kebangunan rohani yang besar-besar di seluruh dunia. We see often the word fire is connected to revival. Kami melihat bahwa kata api selalu berhubungan dengan kebangunan rohani. Bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan seringkali mengasosiasikan, menghubungkan dirinya dengan api. Memang banyak simbol-simbol lain yang sering Tuhan gunakan. Minyak, air, angin untuk menggambarkan mengenai roh kudus. But saudara, I tell you a new wave of fire is a new wave of revival. If you want a new wave of revival, you ask for a new wave of fire. Saudara, saya perlu beritahu saudara yang namanya gelombang yang baru itu harus ditandai dengan ada api Tuhan. Saudara ingin kebangunan rohani yang baru harus ada api yang baru. Amen. That does not mean we don't have the fire now. Bukan berarti bahwa kita tidak punya api, bukan. It also does not mean that we need now this fresh new anointing. Bukan juga berarti bahwa kita harus menerima apa yang sering kita sebut pengurapan yang baru. Because the Holy Spirit is fire and the fire is the Holy Spirit. Karena roh kuduslah api itu, dan api itu adalah roh kudus. Satu laki. Karena roh kudus adalah api. Roh kudus adalah api, dan api itu adalah roh kudus. Roh kudus itu bukan api yang biasa, api yang lebih kuat, lalu api yang lebih kuat lagi. Tidak. Roh kudus selalu ada di dalam kekuasanya yang tertinggi. Dia tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita sebentar melihat kepada Alkitab supaya kita menerima dasar Alkitab-nya. Dengan cepat dalam kejadian pasal 15. Ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Dia melakukannya dengan api. We see in Exodus chapter 3. Di dalam keluaran pasal 3. When God wanted to talk to Moses from the burning bush, he came by fire. Ketika Tuhan berbicara dengan Musa melalui semak yang terbakar, dia datang dalam bentuk api. God spoke to Moses about his call out of the fire. Tuhan bicara kepada Musa mengenai panggilan Musa melalui api. We see in Exodus chapter 19. When God wanted to come to meet with his people on Mount Sanai, he came by fire. Keluaran pasal 19. Ketika Tuhan ingin menjumpai umatnya di Gunung Sinai, dia mau hadir sebagai api. We see in Exodus chapter 40. When God wanted to fill the temple, he came by fire. Di dalam keluaran pasal 40. Ketika hadiratnya turun ke dalam tabernakel, itu datang sebagai api. In Exodus chapter 4, we see that the word of God says, God is a jealous God, and he's a God by fire. Ulangan pasal 4 dikatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang cemburu, dan dia adalah api yang menghanguskan. In first king chapter 18, we see when the fire fell, God answered by fire. Dalam satu raja-raja pasal 18, ketika Tuhan menjawab doa, dia menjawab dengan api. And that way we can go right through the Bible. Kita bisa temukan yang sama terus menerus di dalam Alkitab. Oh, we can see just like we heard this wonderful sermon last night of Papetrus. Oh, when the chariots of fire came for Elijah, it came by fire. Tadi malam Papetrus berkotbah dengan luar biasa ketika kereta berkuda yang menjemput Elia itu datang. Dia datang dengan kereta berapi. And then we see that God gave us this amazing scripture in Jeremiah chapter 14. Di dalam Yeremia pasal 14 juga ada satu ayat yang luar biasa. And this is what he said. Dikatakan seperti ini. My word in your mouth is a fire. Firmanku kata Tuhan, di dalam mulutmu adalah seperti api. Satu lagi, Pak. Firmanku kata Tuhan, di dalam mulutmu adalah seperti api. 70%. Satu lagi, Pak. Api-api, ya. Sekarang saya harus berkotbah dengan lebih api lagi, saudara, ya. Ya. Firmanku kata Tuhan, di dalam mulutmu adalah seperti api. Yes. Yes. Amen. That means God's word in your mouth under the anointing has the same power as in God's mouth. Artinya, saudara, firman Tuhan yang ada di dalam mulut saudara, di dalam pengurapan Tuhan kuasanya sama seperti kalau Tuhan yang memperkatakannya sendiri. That means when you and I speak God's word under the anointing. Artinya, ketika saudara dan saya memperkatakan firman Tuhan di dalam pengurapan. Then God's word has the same power in your mouth, in authority as in God's mouth. Maka firman itu, walaupun keluar dari mulut saudara, punya kuasa yang sama seperti kalau Tuhan yang mengatakannya. That's why true servants of God never point to themselves, they always point to Jesus and the word. Itu sebabnya kotbah yang diurapi dan berkuasa tidak pernah menunjukkan orang kepada yang berkotbah tetapi selalu kepada firman dan kepada Tuhan. That's why, saudara, we come in the humility of true worship. Kita datang dengan kerendahan hati dan penyembahan yang benar. And out of that humility and through worship we speak the word of God. Dan dari kerendahan hati dan penyembahan yang benar itulah kita menyampaikan firman Tuhan. And that word cannot return void, it always accomplish because God's word in your mouth and in my mouth is a fire. Amen. It reminded me one time I was flying from Germany to England. Satu kali saya ingat saya sedang terbang dari Jerman ke Inggris. And my flight was late. Lalu kemudian karena flight saya terlambat, penerbang saya terlambat. And I was running for the airplane. Saya lari-lari mengejar pesawat. And my seat was right at the back. Dan tempat duduk saya itu di belakang tempatnya. And everybody was waiting. Dan semua tinggal nunggu satu penumpang yaitu saya. And you know what the pilots are like. Saudara tau kan kalau pilot itu seperti apa. They don't say ladies and gentlemen we are very sorry for the delay of our flight in Frankfurt. No. Pilot itu tidak berkata bahwa mohon maaf para penumpang kita sedang mengalami keterlambatan di Frankfurt. They say ladies and gentlemen we are very sorry for the delay. We are waiting for a passenger. Yang dia katakan adalah mohon maaf para penumpang kita terlambat karena masih menunggu satu orang penumpang lagi. Oh kasihan. I was so embarrassed. Saya malu sekali. When I walked through that airplane everybody looking at me. I thought oh I just wanna sit down. Waktu saya jalan melalui gang di pesawat itu semua orang liatin saya. Saya kepengen cepat-cepat duduk. Sampai di tempat duduk saya saya tutup mata dan saya bilang aduh haleluya amin. I just wanted to close my eyes and I said ya selamat selamat. Never mind. Saya cuma mau tutup mata aja lalu ia mungkin merpajar saya. Saya mau ngomong sama diri saya sini selamat tidur aja deh. I want to say just sleep, sleep. Lalu siapa yang bilang aduh tidur aja deh tidur. But this man next to me. Tapi ada satu pria di samping saya. He didn't want me to sleep. Dia gak kepengen saya tidur. He looked at me he said you delayed us. Dia bilang sama saya gara-gara kamu kita terlambat. I said yes I'm terribly sorry. Saya bilang iya saya mohon maaf. The flight was delayed in Germany already sorry ya. Ya dari Jerman memang sudah terlambat. And then I close my eyes I said please Lord Jesus let him get the message. I don't want to talk I just want to sleep. Lalu saya tutup mata dan saya bilang mudah-mudahan dia ngerti kalau saya lagi kepengen tidur gak kepengen ngomong. You know they say women can talk a lot. Ya saudara ada pepatah mengatakan wanita lebih banyak berbicara katanya. Ya maaf saudara ya. Tapi kadang-kadang pria juga cerewet ngomongnya banyak saudara. And so he was bicara-bicara talking-talking. Jadi dia ngomong terus bicara terus. Eventually he's talking-talking and he said to me ya yes. And he talked I thought oh please I just want to sleep. Dia ngomong terus padahal saya dalam hati berkata aduh saya kepengen tidur ini kok Bapak ngomong terus. And I was very smartly dressed I had to go straight to a meeting. Karena saya sudah berpakaian dengan rapi karena setelah saya turun dari pesawat saya harus langsung memimpin sebuah kebaktian. Are you a business lady? Lalu dia tanya apakah Ibu ini seorang pengusaha wanita? I said yes I'm a business lady. Lalu saya bilang ya saya seorang pengusaha. What business are you in? Lalu dia tanya bidang usahanya apa Bu? I said I'm in the business of souls for Jesus Christ. Usaha saya adalah mencari jiwa-jiwa bagi Yesus Kristus. I saw that would make him quiet. Ya saya pikir mudah-mudahan dia diam dengan perkataan saya itu. He said you're a what? Lalu dia bilang apa usahamu apa? I said I'm a preacher of the gospel. Saya bilang saya adalah pemberita Injil. He says I'm an atheist. Lalu dia bilang dengan bangga saya seorang ateist saya tidak percaya adanya Tuhan. Oh waduh. Now no sleeping anymore. Akhirnya udah nih gak boleh tidur kalau begini caranya. He is awake and I'm awake. When he said he's an atheist I said wow that takes a lot of faith to believe in nothing. Lalu waktu dia bilang saya seorang ateist saya bilang wah Bapak butuh iman yang lebih kuat ya untuk percaya bahwa Tuhan itu gak ada. So we start talking back and forth, back and forth. Akhirnya mulai ngobrol. Every time you ask me a question I answer. Dia bertanya saya menjawab. Then he says I don't believe it. Lalu dia bilang saya gak percaya. I said alright, sleeping time. Waktunya tidur. When I close my eyes I want to ask you another question. Waktu saya mau tidur dia bilang bu saya mau tanya lagi bu. The whole way. Sepanjang perjalanan. We landed. Sampai mendarat. He left. Dia pergi. I left. I went to report my luggage because I knew my luggage wouldn't have made it. Saya harus datang melapor bagasi karena saya tahu bagasi saya gak akan nyampe. Eh Bapak ini berdiri di depan saya. Mr. Atheist. Eh Pak Atheist ngapain. He stood like this. I thought. Dia berdiri seperti ini. Saya pikir. Apa? He stood like. I said. Saya tepuk bahunya. Halo. Halo. He said not you again. Aduh kata dia. Jangan ibu lagi deh. Aduh. I said yes me. Ya ini saya. He says I knew it was trouble when I saw you come down that aisle. Dia bilang begini. Waktu saya lihat ibu jalan saya tahu ada masalah besar yang akan datang. He report this luggage, I report my luggage. Ternyata kami sama-sama berdua harus lapor bagasi kami. And then he said excuse me. Lalu dia bilang permisi. Can I ask you one more question. Saya mau tanya satu lagi. I said yes. Ya silahkan. He said what must I do to be saved. Dia bertanya. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa diselamatkan. Yes. Hallelujah. Hallelujah. I let him to Jesus right there in the airport. Saya pimpin dia untuk terima Yesus disitu di airport. And then I said pass sorry ya. Saya bilang pak mohon maaf ya pak. Sekarang saya yang punya pertanyaan. Why did you resist so much. Kenapa tadi kok bapak kayaknya menolak terus. He says woman. Dia bilang ibu. From the moment you open your mouth it was like fire inside of me. Dari pertama kali ibu membuka mulutmu. Seperti ada api yang keluar dari mulut ibu. Let's point to Jesus. Mari kita tunjukkan orang untuk datang kepada Yesus. The Holy Spirit is the fire. Roh kudus adalah api. Let's share Jesus. Mari kita bagikan tentang Yesus. It's the word of God that release revival. Yang akan melepaskan kebangunan rohani adalah firman Tuhan Yesus. It's the fire of God in your spirit. Ketika ada api Tuhan di dalam rosa darah. God make His word of fire in your mouth if you feel it or don't. Tuhan akan membuat firmannya menjadi api di mulutmu walaupun engkau merasakannya atau tidak merasakannya. Then we see quickly, quickly the word goes on with the fire. Lalu kita lihat dengan cepat apalagi Alkitab berkata tentang api. In Malachi chapter 3 verse 2 the Bible says God is a refining fire. Malachi 3 ayat 2 berkata bahwa Tuhan akan datang sebagai api yang memurnikan, yang menyucikan. In Luke chapter 3 verse 16 the Bible says Jesus will baptize us with the Holy Spirit and fire. Lukas 3 ayat 16 dikatakan Yesus akan membaptis kita dengan roh kudus dan dengan api. We see in Hebrews that the Bible says our God is a consuming fire. Sekali lagi dalam Ibrani dikatakan Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. And I skip a whole lot of scriptures but I like the one in Revelation that says his eyes is like flaming fire. Saya melewatkan banyak ayat yang lain tetapi dalam kitab wahyu dikatakan matanya Tuhan itu seperti api yang menyala. Mengapa ini begitu penting saudara? Karena Karena Through revival Kebangunan rohani yang sejati You bring a fire of holiness Akan mendatangkan api kekudusan Out of that fire come new fresh commitment Dan waktu api itu datang akan ada satu komitmen yang baru There come a holiness Akan ada satu kekudusan There come reconciliation Akan ada pemulihan The true revival will take you from your comfort zone to a zone Where it's not comfortable anymore Kebangunan rohani akan membawa saudara dari tempat yang tadinya saudara merasa nyaman Ke tempat dimana saudara mungkin tidak merasa nyaman The true revival will ask your everything Kebangunan rohani yang sejati akan meminta saudara untuk memberikan segalanya Many people they come they say oh God I give you my hands Oh God I give you my feet Oh God I give you my mouth Aduh Banyak orang yang datang kepada Tuhan dan berkata Tuhan aku berikan engkau tanganku kakiku Aduh saudara Kakiku Sounds very religious But you know what it belongs to God already Tetapi saudara tahu Kaki dan tangan saudara sudah milik Tuhan Your body is already a living sacrifice Tubuh saudara sudah menjadi persembahan yang hidup Young people God wants your heart Anak-anak muda yang Tuhan inginkan adalah hatimu Amen He asked your heart He asked your passion He asked your passion He asked your whole being Dia minta seluruh diri saudara Then your word in your mouth is a fire Barulah firman Tuhan dalam mulutmu akan menjadi seperti api And the anointing that it dwells you will break the yoke Waktu penggurapan yang ada dalam diri saudara itu datang Itu akan melematakan setiap kuk dan ikatan dalam hidup saudara Pura-pura suci Karena roh kudus yang ada dalam saudaralah Ya akan menguduskan hidupmu Amen Amen Satu lagi Amen Sekali lagi Amen So let's quickly look at the word of God Mari kita lihat dengan cepat di dalam firman Tuhan As far as I can see Sejauh yang saya bisa lihat God connects himself with fire again and again in our lives Tuhan selalu menghubungkan dirinya dengan api Lagi dan lagi di dalam kehidupan kita But now Tapi sekarang I want everybody to listen carefully now Saya minta semuanya mendengarkan dengan baik sekarang I don't want to preach at you I want to speak to your spirit Saya tidak ingin hanya sekedar berkotbah kepada saudara Saya ingin berbicara kepada roh saudara I want to talk to you as somebody Who passionately believe in the revival of this land Saya mau bicara kepada saudara Sebagai seseorang yang beriman dan bersemangat Bahwa tanah ini, negeri ini akan mengalami kebangunan rohani Yes, I speak to you as somebody Who believe, who prophesy, who fast, who cry out Who's prepared to die for this land if I have to Saya berbicara kepada saudara Sebagai seorang yang menangis Berseru, berdoa, berpuasa Bahkan rela mati bagi negeri ini jika diperlukan I have seen in a vision the revival of Indonesia But my visions and what I think And what I feel is not important It's important what the word of God has to say to us Saya punya penglihatan ataupun visi mengenai kebangunan rohani di Indonesia Tapi itu semua yang tidak lebih penting Dari apa yang firman Tuhan katakan Now listen to me Dengarkan saya Listen Dengar Listen Dengar Music Listen Dengar The sons of Aaron in Leviticus Di dalam kitab imamat, anak-anak Harun In Leviticus chapter 9 Dalam imamat pasal yang ke-9 We saw That they brought strange fire Anak-anak Harun Membawa api asing Di hadapan Tuhan Now Let me just talk to you from my spirit For the next few minutes Saya ingin berbicara dari roh saya kepada saudara beberapa menit ke depan How many of you are listening to me? Yang masih mendengarkan saya boleh angkat tangan tinggi-tinggi Oh you are wonderful Shhh Listen, listen Shhh Dengar Listen, listen Lord I pray for a spirit of revelation upon them now Tuhan aku minta roh pewahyuan turun atas mereka sekarang I pray that every ear will hear what the spirit has to say right now Aku berdoa biar setiap telinga mendengar apa yang rohmu ingin katakan sekarang I release that spirit of revelation upon them Aku lepaskan roh pewahyuan turun atas mereka Open our eyes and our ears to hear oh God Bukalah mata kami dan telinga kami untuk mendengar ya Tuhan In Jesus name Di dalam nama Yesus Now listen Sekarang dengarkan saudara The sons of Aaron Anak-anak Harun Brought strange fire before God Membawa api yang asing ke hadapan Tuhan What is strange fire Apa arti dari api asing ini It might have looked like the fire they should have brought Nampaknya atau kelihatannya api ini sama dengan api yang seharusnya di bawah ke hadapan Tuhan Saya percaya ketika itu orang-orang melihat anak-anak hari ini mereka melihat Wah orang-orang yang diurapi Tuhan sedang lewat Mereka sebenarnya sudah kehilangan rasa takut akan Tuhan Sudara Sudara Setelah melayani Tuhan secara full time selama 37 tahun Dan berkeliling ke lebih dari 64 negara Saya menerima anugerah Tuhan untuk memimpin membawa jutaan orang untuk datang kepada Kristus Saya melihat bahwa dengan cepat Kita bisa mengambil sesuatu yang akhirnya menjadi mediator atau perantara untuk kita bisa datang kepada Tuhan Hanya ada satu perantara Namanya Yesus Kristus Dan yang lainnya Yang menjadi begitu penting Sehingga saudara perlu untuk ada Untuk membantu saudara intim dengan Tuhan Untuk membantu saudara intim dengan Tuhan Itulah api asing di hadapannya Saudara dan saya Kita hanya perlu roh kudus Kita perlu Yesus Dan kita bisa berlari kepada Bapak Kita bisa berlari kepada Bapak Amen Bagi saya Api Tuhan adalah sesuatu yang kudus Bagi saya Tanda-tanda ajaib dan mujizat Bagi saya Api Tuhan itu Bagi saya Api Tuhan itu Bukan hanya penghakimannya Tetapi juga keindahannya Keindahannya Hadiratnya Pengurapannya Itulah roh kudus Ya kami melihat banyak mujizat senantiasa Kami melihat tiga orang yang menyebabkan dari mati di dunia kami Kami melihat sains Kami melihat kejahatan Kami melihat kejahatan Kami melihat kejahatan kreatif Kami melihat itu di KKR kita selalu Ada tiga orang yang sudah bangkit dari kematian dalam KKR kami Ada kesembuhan mujizat yang seringkali kami lihat Setiap kami mengadakan KKR demi KKR Tapi bagi saya Itu hanyalah pekerjaan yang terlihat dari api itu Apa yang menjadi inti dari api itu? Api itu adalah Pasir Tuhan yang luas Api yang sesungguhnya adalah satu kerinduan yang dalam Yang saudara miliki untuk roh kudus Ketika saudara sendirian Bersama dengan Tuhan Karena kamu hanya sekuat Seperti saatmu sendiri Tidak ada lagi Karena kekuatan rohani saudara Hanya ditentukan kualitasnya Dengan keintiman saudara bersama dengan Tuhan Umat Tuhan dengarkan saya hari ini Banyak orang yang berkata kepada saya Ibu Suset Bagaimana kamu menjaga api itu? Banyak orang yang bertanya kepada saya Ibu Suset Gimana caranya Supaya api Ibu Suset terus menyala seperti ini We can show them the signs The wonders The miracles The creative miracles The children that was raised from the dead Yes Kita bisa tunjukkan atau menjawab dengan Oh anak-anak kecil yang dibangkitkan dari kematian Tanda-tanda ajaib dan mujizat Tapi itukah arti dari api? Tidak Itu semua hanya karya yang luar biasa yang dikerjakan oleh roh kudus So where is the fire Ibu Suset? Jadi letak apinya itu di mana Ibu Suset? Are you listening? 4 o'clock in the morning Api yang sebenarnya terletak jam 4 pagi When it's me and Jesus alone Ketika cuma ada saya dengan Yesus saja When there's no microphone Ketika tidak ada microphone No crowds Tidak ada orang banyak No lights Tidak ada lighting Nobody Tidak ada orang That's the real Ibu Suset That's where we make the fire That's where we worship That's where we pray That's where we cry out That's where I meet with my beloved That's why I am not an evangelist with a prayer life Itu sebabnya saya tidak menyebut diri saya seorang penginjil yang punya kehidupan doa That's why I'm not a prophet prophetess with a prayer life Itu sebabnya saya tidak menyebut diri saya seorang nabiah yang punya kehidupan doa Itu sebabnya saya tidak menyebut diri saya seorang pengkotbah yang punya kehidupan doa Young people Hear me in the name of the Lord I have a prayer life and I happen to preach Saya membangun kehidupan doa saya dan kebetulan di anugerahkan Tuhan untuk berkotbah I have a prayer life and I happen to prophesy I have a prayer life and I happen to be a revivalist I have a prayer life and I happen to preach and to teach Saya membangun kehidupan doa saya baru kemudian Tuhan anugerahkan saya berkotbah dan mengajar The emphasis is on the prayer life not the preaching On the prayer life not the outwork On the prayer life not the miracles Oh ya sorry sorry Yang terpenting adalah kehidupan doanya Bukan kotbahnya bukan pengurapannya bukan mujizatnya And that will release revival in Indonesia Dan itulah yang akan melepaskan kebangunan rohani atas Indonesia Have a prayer life and God will use you for miracles Milikilah kehidupan doa Maka Tuhan akan pakai saudara Have a prayer life and God will use you for prophecy Belajar firman Tuhan yang dalam Maka Tuhan akan pakai saudara bernubuhan Because you are only as strong as your personal prayer altar And nothing more, nothing, nothing, nothing Saudara kekuatanmu ditentukan kepada seberapa baiknya Kehidupan doamu tidak kurang, tidak lebih Amen 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 Now listen In the next few minutes I still want to talk to you How many of you are listening to me? How many of you are listening to me? Yang masih mendengarkan saya boleh angkat tangan saudara The fire of God Is wonderful Adalah sesuatu yang luar biasa Api Tuhan adalah keindahan Tuhan Kemuliaannya That's why on the day of Pentecost When it came by fire Dia datang dengan api Weak men turning into wonderful bold man Orang-orang yang tadinya lemah Menjadi orang-orang yang kuat dan berani Dan bagi saya Api itu adalah teman terbaik yang saya pernah miliki Namanya roh kudus yang luar biasa Amen Tetapi roh kudus juga adalah kudus You cannot go and sleep with somebody else And have an ungodly relationship And think you're gonna have the power of God So you don't have the power of God There's no such thing as little bit Jesus Little bit the family, the world Little bit Jesus, little bit the world It's all the way Jesus And all the way the Holy Spirit Tidak bisa saudara Satu kaki untuk Yesus Satu kaki untuk dunia Harus seluruhnya bagi Yesus Bagi roh kudus Amen Dia luar biasa Dia mulia Apinya Keindahannya Tanda-tanda jahitnya Mujisatnya Tetapi dia juga kudus Di sudut belakang yang saya tunjuk Duduk seorang pria Di belakang banner yang berwarna kuning Engkau punya hubungan yang tidak pantas dengan tetanggamu Dan engkau menyebut dirimu seorang pemimpin Hari ini adalah hari pertobatanmu Ruh kudus berkata kepada saya ada lima orang di dalam kebaktian ini Kalau Tuhan izinkan saya bisa tunjuk saudara siapa Salah satunya ada di sebelah kiri saya Apakah saudara pikir Waktu saudara curi uang gereja Tuhan tidak melihat Apakah saudara pikir saudara bisa menyentuh Hal-hal kudusnya Tuhan Kemuliaannya Kuasanya Tetapi dia juga kudus Tapi kadang-kadang Kita bisa kehilangan api itu Saya tidak berkata kita kehilangan roh kudus Bukan Tapi kadang-kadang Kita kehilangan api itu Kerinduan semangat itu Dan kehidupan doa kita Hanya menjadi satu pola yang rutinitas Kehidupan doa kita menjadi sesuatu yang menjadi ritm Yang menjadi paten Oh, itu berbicara yang sama Itu berbicara yang sama Itu berbicara yang sama Kita melakukan yang sama Tapi apakah itu masih memiliki Kehidupan doa kita Kita hanya menjadi satu pola yang kita lakukan sama setiap harinya Sudah tidak ada lagi kerinduan yang dalam Semangat yang dalam bagi Tuhan itu So you see saudara Saudara bisa lihat disini Dengar Jangan tunjukkan kepada saya betapa bagus gerejamu Seringkali waktu saya berpergian ke banyak negara Pendeta ataupun umat Tuhan akan menunjukkan Betapa bagusnya gereja mereka Betapa banyaknya pelayanan mereka Saya terkesan Tetapi kemudian Saya bilang kepada mereka Setelah mereka tunjukkan kepada saya gedung mereka yang indah Sekarang tunjukkan kepada mereka Sekarang tunjukkan kepada saya Mana mesbah doamu Mana kehidupan doamu Mana mesbah doamu Show me What it look like When it's you and Jesus alone Kasih tau kepada saya Bagaimana keadaannya Ketika cuma ada engkau dan Yesus sendiri Baru saya bisa tau dirimu yang sebenarnya seperti apa Amin 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 saudara Saya tidak terkesan dengan hal yang lain Boleh saya turun Boleh Saya tidak diciptakan untuk tetap ada di mimbar Saya senang berada di tengah-tengah umat Tuhan As you see I'm a Papuan Saudara lihat batik saya Saya orang Papua Amin In Papua Oh it rains And in Papua when it rains It really rains Di Papua saudara kalau hujan Itu benar-benar hujan So when my people stand in the rain when I preach I stand in the rain when I preach Waktu saya KKR hujan deras Jemaah tidak ada yang beranjak Saya juga berdiri di tengah hujan Amin Amin Tolong dengarkan saya baik-baik I've only got a few more minutes I want you to listen Say to your neighbor Shhh Shhh Katakan kepada tamani sebelamu Shhh Dengar 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 Saya Ibu Suzette Banyak tahun yang lalu Saya berdoa 8 jam setiap hari Are you listening Saudara mendengarkan yang masih mendengarkan boleh angkat tangan I prayed between 6 to 8 hours everyday That was my preparation and prayer at the KKR of Pak Reinhard Bunker Yeah and so on Saya berdoa itu 6-8 jam sehari total Doa persiapan KKR Doa bersama dengan para pendosifat untuk Pak Reinhard Bunker dan sebagainya Lalu kemudian I pray and pray and pray and pray We pray outside When Pak Reinhard Bunker was preaching We were praying Sometimes 300 Sometimes 3000 Of us Kami selalu berdoa Waktu Pak Reinhard Bunker berkotbah Di luar kami berdoa Mungkin 300 orang 400 orang Berdoa bersama-sama I work 18 years with him I work 18 years with him Saya melayani 18 tahun bersama dengan Pak Reinhard Bunker Sekarang Saya sebenarnya malu cerita ini sama saudara Tapi saya mau saudara dengar ini Walaupun saya berdoa 6 jam setiap hari Walaupun saya berdoa 6 jam setiap hari Bahkan saya Ibu Suset Saya mulai merasakan yang namanya kehilangan api Kehilangan semangat itu And even my prayer life became like a pattern We do it And we do it And we start looking And then this and then that Bahkan kehidupan doasa hanya menjadi satu pola yang rutin Kita lakukan ini dan kita lakukan itu And then Lalu kemudian Dengar 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 Bagaimana Ibu bisa tahu kalau Ibu mulai kehilangan api itu Saya tidak kehilangan roh kudus Tidak Oh but saudara hear me today Tetapi saudara tolong dengarkan saya hari I didn't read the bible as much as I did before Saya masih membaca firman Tuhan sebanyak sebelumnya I pray Saya tetap berdoa Tetapi kasih Tuhan dalam diri saya seperti anak kecil yang tulus Suka cita seperti anak kecil yang tulus itu sudah tidak ada lagi We go from prayer meeting to prayer meeting But I did not enjoy it as much as before I did not enjoy fellowshipping with God's people like I did before Ya kami masih bikin kebaktian doa di sana dan di sini Tetapi saya tidak menikmatinya seperti yang sebelumnya And my own prayer life Dan kehidupan doa saya sendiri Lost that sharp cutting edge Kehilangan ketajaman itu Ketajaman di dalam roh kudus itu Until one day Satu hari A young man was preaching Seorang anak muda berkotbah And I want to come to a close with this He got up on the stage and he said Dia naik ke mimbar dan dia berkata God says I have it against you that you lost your first love That moment the Holy Spirit cut into my heart Pada saat itu seperti roh kudus menusuk ke dalam hati saya I said Lord How can you say I have lost my first love My whole life belongs to you I pray hours I give it all Bagaimana caranya saya bisa kehilangan kasih saya yang semula Saya melayani engkau dengan seluruh hidup saya Saya berdoa Tuhan Are you looking at me? Wave at me if you are looking Lambaikan tangan saudara kalau saudara memperhatikan saya Look Dengar, lihat If Pak Tony is my goal Kalau saya adalah sasarannya Ibu Suset I can sing Saya bisa saja bernyanyi I can prophesy I can dance I can talk I can do everything Saya bisa lakukan semuanya But I'm walking to my goal Berjalan menuju kepada sasaran saya Dan saya akan sampai kepadanya But What does it mean you lost your first love? Apa arti sesungguhnya dari kehilangan kasih yang semula It does not mean that you are backslidden Kehilangan kasih mula-mula tidak berarti saudara murtad It does not mean that you don't love Jesus Tidak berarti bahwa saudara tidak lagi mengasihi Yesus In the Greek it means you shift the target Di dalam bahasa Yunani artinya adalah saudara melenceng dari sasaran So even if I miss just a few degrees Walaupun saya hanya melenceng sedikit saja I can sing I can walk I can cry I can dance I can prophesy I can lead meetings Bisa memimpin kebaktian But if I shift my target Tetapi kalau saya melenceng dari sasaran I miss the goal Saya akan kehilangan sasaran Saudara Don't let anything else become that important Only Jesus Only Jesus Only Jesus is the goal Jangan izinkan apapun atau siapapun Menjadi lebih penting daripada Yesus Hanya Yesus sasaran kita That moment he said that Ketika pengkotbah muda ini mengatakan demikian The big conference everybody knew me I ran forward I fell on my face I said Lord My whole life belongs to you Everything belongs to you But I allowed My prayer life My passion That childlike joy Suka cita seperti anak kecil itu That sharpness in the Holy Spirit Ketajaman di dalam roh kudus Melenceng dari sasaran And I repent Restore my fire That was 32 years ago And I never lost that fire again Sejak saat itu Saya tidak pernah kehilangan api itu lagi We want revival Kita ingin kebangunan rohani We want fire Yang kita inginkan sebelumnya harusnya adalah api Tuhan Our God Is a consuming fire Tuhan kita adalah api yang menghanguskan And I don't know who you are here today I don't care if you're a prophet Or an evangelist Or a pastor Or a teacher Or a young person I don't care who you are today There's only one thing That will restore that revival in Indonesia That's the fire of the Holy Spirit Yaitu api roh kudus Out of the deep humility before God Di dalam kerendahan hati saya dihadapan Tuhan Fire is contagious Api itu sifatnya menular It purifies Api itu menyucikan Hari ini The Holy Spirit still speak to me Roh kudus masih berbicara kepada saya Ada seorang wanita di dalam kebaktian ini Above your bed you've got a picture that looks like a lily A lily A flower Di tempat tidur saudara Ada sebuah Di dekat bagian tempat tidur saudara Ada sebuah Lukisan Bunga lily I see your bed cover Saya bisa lihat warna Spray dari kasur saudara Your cover is a golden golden color Berwarna keemasan Like mustard gold Seperti emas On that very bed you commit adultery Di atas tempat tidur itu Engkau melakukan perjinahan Roh kudus memanggilmu hari ini Repent Bertobatlah Dipulihkan oleh Tuhan He's loving you That's why he's revealing it Tidak menghakimi engkau Dia mengasihi engkau Itu sebabnya dia menyingkapkannya Hari ini Ada banyak diantara kita Ada satu masa dulunya Di mana kau punya kehidupan doa yang begitu bersemangat Tetapi sekarang kehidupan doamu hanya menjadi sebuah pola Mungkin kelihatan rohani kelihatan megah Tetapi saudara tahu persis bahwa di dalam tidak seperti demikian adanya Saya punya dua menit lagi Dan selama dua menit ke depan kita akan berseru kepada Tuhan Kalau saudara menyadari Bahwa kehidupan doamu Sudah tidak punya api seperti yang sebelumnya Bangkit berdiri di tempat saudara Saya akan berdoa bagi saudara Tunggu sebentar Duduk dulu semua Duduk Hanya jika saudara sungguh-sungguh Saya tidak percaya dengan yang namanya altar call yang cepat Hanya jika saudara ingin sungguh-sungguh membuat satu komitmen yang baru Untuk memulihkan kembali api itu Kalau saudara mengatakan demikian Baru Saudara bangkit berdiri Karena Tuhan akan menuntut komitmen itu nantinya Jangan berdiri kalau saudara tidak bersungguh-sungguh ingin melakukannya Jangan berdiri karena temanmu berdiri Tony, mereka tidak memahami Saudara Maaf Duduk Duduk Saya tidak meminta semua orang untuk berdiri Saya tidak meminta semuanya bangkit berdiri Yang saya minta adalah kalau roh kudus menjama hati saudara Aku berdiri di hadapan Tuhan sebagai saksi Bahwa aku mau kembali menyalakan api itu dalam hidupku Jika kamu berkata Tuhan, 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 kehidupan aku sudah menjadi satu rutinitas Satu pola tapi hari ini aku mau merubahnya Baru saudara berdiri Sekarang Tim pujian penyembahan Wow Wow Mari angkat tangan kita Oh roh kudus Aku berdoa minta apimu Kuraba shakaraba 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 shakara Mungkin jika kamu mau berdiri di muka kamu Jika kamu mau berdiri dengan Tuhan, kamu menyebarkan tangan kamu dan berminat menangis dan berseru pulihkan aku ya Tuhan berseru 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 Yesus api 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 roh kudus apimu mengalir berseru 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 Api, api Tuhan. Api, api Tuhan. Api. Api, 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 api. Api, api, api Tuhan. Terus, 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 terus. Keras, keras, keras. Ayo, berseru, berseru. Oh, api, 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 api. Rok Kudus, mari Rok Kudus, mari Rok Kudus. Rok Kudus, 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 Rok Kudus. Semangat, semangat, semangat. Di dalam nama Yesus. Father, I pray for everybody here. I pray that their lives will never be the same again. We release that fire of the anointing. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, seal this decision today. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Fire, 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 fire. Api, api, jangan hidupku, jangan hidupku, jangan hidupku. Pray for the fire of the building next to you now. Doakan Tuhan di sebelah saudara supaya api Tuhan turun. Api, api, jangan hidupku, jangan hidupku. Everybody raise your hand. Mari angkat tanganku sama-sama. Yesus, siapa, jangan hidupku. Dia bintang, tidak hidupku. Semua, sejarah, semua, 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 semua. Semua, nama dua, karena Tuhan. Yesus, siapa, jangan hidupku. Sing it in your prayer to the Lord. Nyanyikan semangat doa lu di alam Tuhan. Yesus, siapa, jangan hidupku. Semangat doa lu di alam Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga daripada tetap dalam hadirat Tuhan. Semuanya akan membawa keajaiban yang luar biasa. Tidak ada yang lebih ajaib daripada kita mengalami perjumpaan dan bersekutu dengan Tuhan kita secara pribadi. Tidak ada satu pun yang bisa menggantikan Yesus dalam kehidupan kita. Tidak ada satu pun yang bisa menggantikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita sampai kepada Bapak hanya melalui Yesus Kristus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita. Angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Kami percaya sore ini sore yang diberkati. Kami terima pernyataan firmanmu hari ini. Maka kami percaya api itu tidak akan hilang lagi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lanjutkan pekerjaanmu ya Tuhan. Dan kami berkata tidak ada satupun yang menghalangi dan mengacaukan pekerjaanmu hari ini. Karena semua kami ada dalam hadiratmu. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita. Yang percaya berkata... Yang percaya berkata...